Intro Peluncuran menu BTS Mills di Gerai McDonald's memicu kerumunan di tengah pandemi COVID-19. Karena hal ini, Kupenur DKI Jakarta Anis Baswedan menutup 20 Gerai McDonald's yang tersebar di Jakarta. McDonald's berhasil mengeluarkan menu kolaborasi dengan boy band asal Korea Selatan, BTS. Kolaborasi McDonald's ex-BTS itu diluncurkan dalam bentuk produk bernama BTS Mills pada 26 Mei 2021 lalu. Mulanya menu ini diluncurkan di Amerika Serikat. Kemudian pada Rabu 9 Juni 2021, BTS Mills resmi dirilis di Indonesia pukul 11 waktu Indonesia Barat. Menu makanan ini hanya bisa dibeli melalui layanan pesan antar. Dalam BTS Mills, McDonald's menyajikan 10 nugget ayam, kentang goreng, dan juga minuman bersoda. Ramanya antusias penggemar BTS Mills ini pun membuat ratusan driver ojek online mengantri sejak pagi. Antrian ini memicu kerumunan di berbagai restoran tersebut. Kupenur DKI Jakarta Anis Baswedan menutup sementara 20 Gerai McDonald's yang tersebar di berbagai wilayah di Jakarta. Penutupan ini merupakan imbas dari kerumunan yang terjadi di lokasi restoran cepat saji itu. Puluhan Gerai McDonald's yang ditutup itu tersebar di lima kota administrasi DKI Jakarta. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan penutupan dilakukan lantaran puluhan Gerai Makanan Siap Saji itu dinilai melanggar protokol kesehatan. Pasalnya, peluncuran menu spesial BTS Mills memicu kerumunan yang bisa meningkatkan risiko penuaran COVID-19. Selain Jakarta, beberapa kota lainnya juga melakukan penutupan sementara. Satu di antaranya ialah kota Semarang, Solo, Surabaya, dan Kediri. Yang pertama cancel, terus berarti ini yang kedua di Plaza Depok ini? Siap-siap. Kalau yang pertama itu di mana bang orderannya dapat-apak? Takutnya pas gue lagi di seberang sih di PC Depok, gue udah namping di Depok, kayak kan gue ujiannya, gue hampir. Ya gue pikir mau, gak terlalu rame kan tadi sebelumnya gue di lanteng nih. Gak terlalu rame, gak tau di sini masih. Oh tapi abang udah sempet nganterin di, nganterin pesanan ini? Yang di lanteng itu? Dapatnya pas di lanteng ya, ada yang di lantrein. Ada lah, sampai sejam tuh malah gue itu. Nganterinya sejam bang? Sampai sejam, kok masih dilayanin. Tapi pas di sini, lanteng donalnya tutup. Ini kata, njaga juga polisi mau di cancel semuanya. Ini otomatis, jadi projeknya. Makanya gak tau juga nih. Kalau ini sih gue belum gue pencet, ini sekarang. Mungkin gue bingung juga. Kalau di sini sendiri abang udah berapa lama bang? Ya 20 menitan lah. Udah mau setengah jam berarti di sini ya sekarang ya? Gue bikin ini meresakan gak sih bang buat driver? Pasti lah, kalau kita pencet aja kan kita akan dapet orderan yang lain ya kan? Siap. Kalau di pencet nih, kenapa kalau bisa di cancel? Tunggah udah di pencet nih. Walaupun bisa di cancel, otomatis. Kan ada waktu itu 5 menit. Kalau belum jalan ke restoran, otomatis di cancel. Cuman kalau yang kayak udah pencet nih, udah gak bisa, nungguin aja. Bingung. Nah itu orderan yang mana? Dengan harga berapa? Kalau aneh nih ke Cilodong nih. Betul sih ya emang lagi. Karena lagi promo begini kali ya. Targo dinaikin kemen-kemenan, 52 ribu. Oh, siap. Biasanya paling. Pangsa 20-an lah, biasanya. Orderan gak sih Bang dengan harga segitu dengan nunggu beberapa jam itu? Soalnya ini sih gak pasti Bang nungguin nih. Kalau pasti kayak dilayani nih. Gue gak masalah ya kan, kalau udah pasti tuh berarti kayak dilayani. Ini begini aja belum ada panggilan. Gitu. Gak gue nyata Bang? Irham. Itu tadi informasi kita hari ini. Sampai jumpa di Wikitrend selanjutnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton.